Shalom saudara, bersama dengan saya Melaki. Rema saya pada hari ini telah mengalah kejadian 13 ayat 8 yang berbunyi makabat katalah Abraham kepada Lord. Janganlah kiranya ada perkerahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Walaupun Abraham pamannya dan lebih tua dari Lord, tapi Abraham mengalah kepada keponakannya. Memberi kesempatan terlebih dahulu untuk memilih tanah bagiannya. Nah, mengalah dengan sengaja kalah bukannya karena lemah atau tidak berani, tapi suatu sikap yang mungkin untuk menghindari keributan atau perselisihan yang berkepanjangan. Anak kecil sulit untuk bersikap mengalah. Orang dewasa pun ada yang sulit dan tidak mau mengalah. Bisa karena merasa lebih tua, lebih tinggi jabatannya, lebih rohani, atau juga karena gengsi. Justru, sikap mengalah sebagai salah satu tanda kedewasaan. Lebih mau mengerti dan lebih berani untuk mengakui keunggulan lawannya. Bapak Tanjau mengatakan, Yang luaras, ngalah. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan mau mengalah. Agar tercipta kurkunan dan persatuan. Pada saat kita mengalah, mungkin orang lain akan memandang rendah kepada kita. Tapi Tuhan bangga, karena kita lebih mengutamakan, menjaga hubungan dibanding mengutamakan harga diri. Pada saat kita mengalah, secara tidak langsung kita menjadi pembawa damai sebagai ciri anak Tuhan. Tuhan memberkati. Hari ini, saya berkata tentang berikan dari Genesis 3.13.8. Jadi, Abraham berkata kepada Tuhan, Let not dare be fight between me and you, and between my shepherd and your shepherds, for we are relative. Even though Abraham was his uncle, and was older than Lord, Abraham gave in to his nephew, giving the first opportunity to choose what the land he will not own it. Giving in, deliberately losing, not because of weakness or lack of bravery, but an attitude which might be to avoid increased controversy or the bad. Young children find it difficult to give in. Some adults are difficult and don't want to give in. It could be because they feel older, have a higher position, are more spiritual, or because of prestige. It is priestly the attitude of giving in as a sign of maturity, more willingness to understand, and more courage to acknowledge the superiority of his opponent. Japanese prophecy said, The same person should lose. Don't be afraid to omit mistakes and be willing to give in to create harmony and unity. When we give in, maybe other people will look down on us. But God is proud because we are prioritized the maintaining relationship rather than practicing self-esteem. When we give in, we indirectly become peacemaker as a characteristic of God's children. And God bless you. God bless you for Mejaja and Nyo Lyo Syoing. Untuk Omah Melani, Cilani Ong, serta Papik Venson, dan juga untuk Jilanti Wijaya, untuk Lea Arema, untuk Pak Ari Setiadi, untuk Pak Oye Lu, selamat berkat kita semua. God bless you all. Selamat berkat kita semua.